Intro Dear MS Friend, dunia mengajarkan manusia untuk memiliki cita-cita Manusia diajak untuk bermimpi setinggi-tingginya Makanya dari kecil, manusia sudah mulai memikirkan akan menjadi seperti apa dirinya suatu hari nanti Beberapa anak berani bermimpi, sedangkan yang lain tidak Beberapa anak yang bermimpi berusaha menggapainya Beberapa yang lain hanya memimpikannya Sungguh menyenangkan kalau membicarakan mimpi-mimpi kita Sayangnya manusia berhenti hanya pada mimpi-mimpi di dunia Manusia yang diajak bermimpi setinggi-tingginya itu Hanya berhenti bercita-cita untuk kehidupan yang hanya 70 tahun ini Manusia tidak menyadari bahwa setelah kematian Mereka akan hidup kembali untuk hidup yang sesungguhnya Sesungguhnya cita-cita tertinggi manusia seharusnya adalah Boleh memiliki karakter serupa dengan Tuhan Karena memang untuk itulah manusia diciptakan Memiliki gambar dan rupa Tuhan Kiranya cita-cita kita di dunia Tidak membuat kita tidak fokus Mengerjakan hal yang terpenting Yaitu memiliki karakter ilahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!